Cerama Anies Baswedan yang menyinggung soal perpanjangan masa jabatan di respon riuh para Jemaah Salat Tarawih di Masjid UGM maupun aktor-aktor politik nasional. Apakah cerama Ramadan Anies Baswedan sebagai pesan sindiran bagi para pengusul perpanjangan masa jabatan? Kami akan mengulasnya bersama Jazzilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, Andi Sinulingga, Inisiator Kolaborasi Warga Jakarta, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, bapak-bapak. Selamat malam, bapak-bapak. Semoga sehat selalu ya semuanya. Sebelum kita mulai dialog kali ini, kita dengarkan terlebih dulu, kita dengarkan kembali pernyataan Anies Baswedan soal perpanjangan masa jabatan ini ya. Alhamdulillah 4 tahun ini, 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, ini 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya mas. Iya, alhamdulillah. Eh, kenapa tepuk tangan ini? Bahaya. Iya, kalau Jemaah Salah Tarawai tadi langsung menyambutnya dengan riuh rendah, langsung tepuk tangan, saya mau tanya ke Mas Andi, nih. Kalau relawan memandangnya pernyataan Anies Baswedan ini seperti apa? Apakah memang ini semacam sindiran dari polemik perpanjangan masa jabatan presiden yang akhirnya diakhiri oleh Presiden Joko Widodo di awal pekan ini? Iya, kalau kita lihat tahun lalu, itu udara Ferry ya, dari Pusaku ya, Pusaku Andalas itu kudas kehukum dari Universitas Andalas, itu mengusulkan agar memperpanjang waktu kepala-kepala daerah sampai 2024. Itu dengan pertimbangan macam-macam, termasuk pertimbangan politis dan pertimbangan untuk kelangsungan program dan lain-lain. Itu usul-usul itu menggembang. Dan kemudian ada profesor yang juga di tinggi di Departemen Dalam Negeri, Pak Profesor Jokerman. Saya juga menyampaikan itu, kalau kita mau lihat ya, kita trace ke belakang itu. Nah, terakhir itu ada dua orang, satu mewakili warga Jakarta, yang satu lagi mewakili warga Papua, itu datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mempintar perpanjangan masa jabatan dari kepala-kepala daerah. Untuk tidak di-PLTK atau di-PJK seperti yang berkembang selama ini. Nah, sayang, itu macam-macam ya spekulasinya itu. Nah, kemudian tanggal 1 Maret kalau saya nggak salah, itu Saudara Geis Khalifah itu memberikan statement bahwa Anus Bacwedan tidak akan mau diperpanjang masa jabatannya dengan pertimbangan macam-macam-macam-macam seperti itu. Nah, ya, ada pernyataan itu. Jadi, saya kira pernyataan itu, kita khususnya membaca, yang lain boleh membaca banyak hal gitu. Tapi kita membacanya itu bahwa memang orang kalau sudah habis ya habis, tidak usah diperpanjang gitu, menurut pandangan kami ya melihat itu. Cuman kan terakhir kita lihat tuh, ada Ryu, kemudian Pak Anies bilang, Jadi siapa yang sadis ya? Kemudian itu menimbulkan spekulasi-spekulasi yang menurut saya itu milik publik ya. Jadi kalau sudah disampaikan ke publik, itu kan sifatnya irreversible. Tidak bisa kita tarik kembali. Nah, publik itu beragam karena itu publik bisa menaksirkannya beragam juga gitu. Tapi kalau menurut kami adalah, itu adalah pesan yang paling penting bahwa Pak Anies menekankan sebelum itu adalah lagi-lagi. Dia akan mengatakan 6 bulan lagi dia akan selesai. Dan tidak akan diperpanjang. Oke, artinya Mas Andi kalau tadi kan Anda menjabarkan begitu ya, ada rentetan begitu ya, wacana-wacana atau pemikiran yang mungkin pro terhadap perpanjangan masa jabatan Anies Baswedan ini, tapi kemudian Anies sudah menyatakan atau mengurungkan atau menyatakan untuk tidak perlu memperpanjang, tapi kemudian ini muncul kembali, sindiran ini, apa, bukan sindiran ya, pernyataan ini muncul kembali di momentumnya itu berdekatan begitu ya, dengan pernyataan Presiden Jokowi. Nah, Anda melihatnya tidak ada korelasinya sama sekali? Kalau saya sih melihatnya tidak ada ya, tidak ada korelasi dengan sindiran-sindiran itu, walaupun ya, kalau saya kebetulan menonton itu, menonton itu live saya nontonnya itu di channelnya Masjid UGM itu. Itu memang kalau kita lihat bagaimana gaya komunikasi Pak Anies, dia memilih betul bahasa-bahasa, kata-kata, bahkan diksi kata untuk tidak menimbulkan sensitisitas di publik. Nah, itu misalnya contoh, sehingga dia mengatakan bahwa problem Jakarta berdekade-dekade itu adalah mengganti diksi tahun-tahun. Karena kalau bertahun-tahun itu menurut pandangan dia, nanti ada orang yang disasar, berapa ini, siapa kepala daerahnya, kira-kira begitu. Tapi kalau dia berdekade-dekade, memang Jakarta ini punya banyak masalah, yang masalah itu diwariskan oleh banyak anak. Nah, itu liau kan nge-mention juga di situ itu. Nah, termasuk dengan soal bahwa kita habis sampai Oktober, 6 bulan lagi, dan tidak ada perpanjangan. Dan kemudian orang ketawa. Nah, ketawanya itu ditanggung oleh Pak Anies. Kok pada ketawa ini gitu segala macam? Nah, kemudian asosiasi pikiran orang kan pisah saja, macam-macam. Mungkin karena Presiden mau perpanjangan ini. Kemudian orang juga bisa bilang, ini sindiran Anies yang memang selama ini face-to-face dengan kekuasaan, macam-macamnya orang bisa punya pandangan seperti apapun. Tapi yang paling tahu dari apa yang disampaikan itu tentu Pak Anies sendiri. Pak Anies, betul. Tapi kalau kemudian kita bicara soal kegundahan Anies Baswedan begitu ya, pasti ya Mas Andi mengamati betul apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan dari hari ke hari begitu. Sempatkah kemudian, apakah memang konteksnya di saat dia bicara itu memang semata-mata bicara soal jabatannya? Apakah memang tidak pernah ada kegundahan bicara soal perpanjangan masa jabatan Presiden? Oh nggak ada, nggak pernah. Sepanjang yang saya tahu dan berkomunikasi, Anies itu orangnya tidak gundahan. Dia relax saja dan berkomunikasinya dari dulu sepanjang yang saya kenal juga bertahun-tahun gitu. Berdekade-dekade. Dia itu dikasihnya cenderung tenang dan ada persoalan apapun dia cenderung tenang. Tidak pernah saya melihat ada kegundahan apalagi kalau terkait perpanjangan masa jabatan Presiden yang diwacanakan selama ini. Kan kita pulangkan semua kepada, apa namanya, kepada politik, kepada elit-elit politik, kepada semua kehendak rakyat untuk melakukan apa saja sebenarnya bisa dilakukan kalau kita mempunyai sensus pertama ya. Saya kira, apa namanya, mengatakan Anies Gundah itu saya kira tidak tepat. Baik, baik. Oke, Mas Adi bisa punya penerjemahan begitu ya terhadap pernyataan Anies Baswedan. Tapi saya sekarang ingin tanya dulu ke pengamat politik begitu, ke Mas Adi Prayitno. Apakah Anda punya perspektif yang sama? Memang apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Adi Baswedan ini semata-mata memang soal jabatan dia sebagai gubernur DKI Jakarta yang memang akan segera berakhir dalam waktu dekat? Ya, saya kira Anies ini harus dibaca dalam konteks seorang politisi ya. Jadi, sesuatu itu pasti mengandung makna-makna politik yang cukup baik dan memiliki tafsir. Kalau soal pertanjangan masa jabatan gubernur misalnya, yang disampaikan di dalam Jemaah Terawedio Gek, saya mencapai ini sebagai dua hal penting. Pertama, Anies menegatkan bahwa masa jabatannya akan berakhir di 16 Oktober, bulannya akan datang dan sepertinya Anies memang cukup pedas bahwa tidak begitu tertarik untuk memperpanjang masa jabatan, menyebabkan ada warga negara Jakarta gitu yang mencoba untuk memperpanjang jabatan ini. Misalnya dia ingin ke AMK dan seterusnya. Yang kedua, tentu ini secara otomatis ingin menyasar bagian dari isu penting yang belakangan ini kuat di mana peluru nyasarnya itu kan mengarah ke sana, ke teman-teman Negus Jasilul gitu yang begitu aktif berdakwa tentang penundaan pemilu-pemilu. Anies ini seorang ilmuwan politik, doktor di Lusen Amerika, mantan rektor, gubernur yang saya kira punya selera humor politik memang di atas rata-rata. Jadi ibarat orang mendayung, sekali mendayung dua pulau selama. Itulah Anies. Tapi tangan yang satunya dia mencolek gitu. Oh itu ada tetangga sebelah yang sepertinya sekarang begitu agresif ingin jabatan presidennya diperpanjang. Dan itu Anies yang kalau dibaca secara otot. Makanya kemudian saya memaknai Anies ini. Yang ketiga, Anies ini kan sangat padai sebenarnya untuk menciptakan momentum politik yang selalu diulang-ulang. Dalam tanda putih misalnya Anies itu selalu ingin membuat satu diferensiasi politik yang berbeda dengan pemerintah. Menjeguhi dengan kekuasaan dan kekuasaan ini. Apa yang kemudian menjadi tarikan nafas negatif di level pemerintahan Anies pasti selalu mengambil jarak yang tegas. Ya yang bertawanan dari. Makanya ketika ngomong soal tidak mungkin diperkenalkan di Jakarta. Tambutri Urenda atau Kupangan dan Gemurutawa itu tentu kan ingin menegaskan Anies ini berbeda dengan yang lainnya. Yang sepertinya secara manusiawi pasti mau lagi terpanjang. Tapi atas pandemokrasi ya tidak mau. Nah dalam konteks ini saya kira memang cindiran Anies harus ditakkan. Sebagai orang yang terlalu dipaksikan di luar non-koalisional pemerintah dia juga adalah seorang kebetulan. Seorang posisi yang pastinya tidak mungkin dalam luang hampa sedmen-sedmen politiknya. Jadi wajar kalau kemudian ada beberapa hal yang kemudian mengaitkan hal ini terkait dengan sedmen Presiden Jokowi yang meminta para menterinya untuk tidak bicara kendoan tidak bicara tentang debatan Presiden Jokowi. Inilah yang kira bahwa Anies ini adalah mahluk politik yang memang agak pandai memang kira mengkritiknya. Tidak mirip, wah surat kabar mengkritik tapi tidak terlihat kritik gitu. Oke jadi ini harus dilihat secara meluas gitu ya, secara lebih luas begitu ya Mas Adi ya. Ini bukan ibarat pernyataan spontanitas saja, pasti ada konteksnya begitu dengan apa yang kemudian persiwa politik yang kemudian terjadi saat dia menyampaikan itu begitu ya Mas Adi. Betul, kalau politik itu dilepaskan dari konteks tentu kering kalau hanya bicara Anies tidak mau memperpanjang karena memang regulasinya memungkinkan September nanti, ya tidak ada faedahnya diskusi malam ini. Tapi ketika dikaitkan dengan bagaimana Agus Yazil dengan teman-teman yang lain yang berusaha untuk memperpanjang jabatan Presiden, itulah menarik. Ada Anies yang portfolio politiknya berbeda secara diametral dengan pemerintah. Satu posisi politik yang selalu dipilih oleh Anies untuk menegakkan ini. Anies ini adalah the one and only. Satu-satunya orang yang kalau melihat di luar pemerintah ya Anies gitu. Bukan AE ataupun yang lainnya. Makanya itu yang saya bilang tadi. Anies ini harus dibaca sebagai orang yang memang cukup maham tentang politik apalagi posisinya sebagai gubernur yang selalu diproyekkan punya posisi maksud di 2024 yang akan datang. Jadi sindiran itu juga sebagai bagian fiksi untuk menciptakan momentum politik supaya Anies itu tetap menjadi spotlight pembicaraan tentang diskret tentang calon pemimpin di mata yang akan datang. Kalau saya sih begitu menangkapnya. Oke, ada dua terjemahan yang berbeda begitu ya terhadap cerama ataupun pernyataan Anies Baswedan soal perpanjangan masa jabatan. Sekarang saya mau ke Pak Jazilu sebagai salah satu partai yang mengusung penundaan pemilu. Apakah kemudian PKB merasa tersindir dengan pernyataan Anies Baswedan? Nah itu pernyataan yang jasa saja ya. Hanya gimmick saja sebenarnya nggak ada isinya. Tapi penundaan pemilu yang disampaikan oleh Gus Muhaimin itu berdasar pada basis kepentingan masyarakat. Makanya ketika Gus Muhaimin menyampaikan ide penundaan pemilu sesungguhnya harus dibaca secara komprehensif. Keinginan agar masyarakat Indonesia khususnya persenuhan ekonomi di Indonesia berjalan rancar dan tidak terganggu oleh pemilu. Lain halnya dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang diatur oleh undang-undang. Jadi apapun yang dilakukan, apakah penundaan atau wacana-wacana yang disampaikan itu jangan sampai keluar dari koridor konstitusi atau koridor hukum. Saya pikir itu yang disampaikan oleh Pak Anies juga meskipun sebenarnya isu penundaan ini dimulai dari apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin atau PKB dan kami mengkaji secara serius. Nah, hari ini muncul beberapa penumpang-penumpang terkait dengan penundaan pemilu. Nah, penumpang-penumpang itu seakan-akan mengarahkan bahwa yang berkeinginan untuk penundaan pemilu itu Pak Jokowi. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Anies. Saya kiranya begitu. Hindir. Padahal Pak Jokowi nggak sama sekalipun keluar dari beliau tujuh perpanjangan atau penundaan. Tidak ada. Nah, ini terus bergulir dan saya berharap wacana ini menjadi wacana yang serius untuk dibicarakan bukan menjadi tumpangan. Oke. Untuk kemudian orang-orang menguafatkan untuk menaikkan elektoralnya misalkan. Tapi itu nggak ada soal. Yang penting semuanya sesuai dengan koridor konstitusi yang ada. Oke. Nah, besok itu hari ini di hari-hari yang sulit menurut saya ide penundaan pemilu makin relevan menurut saya untuk kita bahas secara serius. Bukan pada apa-apa yang sampai di jalan yang kemudian menuguh seakan-akan Pak Jokowi dibalik semua ini. Tidak. Kita harus betul-betul mengkoreksi keadaan ekonomi kita yang hari ini betul-betul terpuruk. Oke. Pak Jazirul. Partai politik juga tahu 2023 kita sudah mulai melakah kalau tidak ada penundaan. Oke. Untuk bicara soal silpres, partai politik, pemenangan, dan itu saya yakin sedikit banyak akan mengganggu. Dan ini yang terjadi. Hari ini sebenarnya sudah ada gangguan terkait dengan itu. Oke. Jadi ritonya perpanjangan dan penundaan itu sebenarnya efek dari keinginan masing-masing pihak untuk segera pemilu tanpa berpikir bahwa pemilu itu juga memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat. Jadi ada isu lain begitu ya. Pak Jazirul, tadi Anda mengatakan ada... Apa mengatasi keadaan ini? Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa sindiran seorang Anies Baswedan ini sebenarnya bukan diarahkan ke Pak Jokowi begitu ya. Tapi kepada penumpang-penumpang gelap dan juga yang ingin menaikkan elektoral begitu. Ya, salah satunya itu. Misalnya hari ini, demo-demo diarahkan ke istana. Kenapa tidak ke DPR, ke MPR? Kan ide itu muncul dan diucapkan oleh Pak Muhaimin di gedung DPR. Nah, kan terus terang wacana ini atau terkait penundaan yang disampaikan oleh Gizmuaimin belum bergerak kemana-mana selain wacana. Seakan-akan, di faktanya, ini melebih dari wacana. Seakan-akan di MPR sudah mulai bersepongkol, seakan-akan di MPR mulai sudah Mas Amandelen. Belum. Nah, sebab itu, menurut saya kita hadapi wacana ini dengan cara yang rasional. Semuanya. Apakah Pak Anies? Kita semua. Itu ingin samakan kepentingan rakyat. Baik. Di 2 tahun senak pandemi ini. Oke. Saya ingin memperjelas lagi. Jadi maksud Anda yang penumpang gelap itu bagaimana sebetulnya Pak Jazilul penjabarannya? Ya, nanti akan kelihatan. Akan kelihatan di fakta-fakta sosial, lihat saja, di mana penggiringan masa perpanjangan atau apa yang disampaikan oleh Pak Muhemim kait penundaan, kemudian digiring kepada isu perpanjangan 3 periode dan diarahkan kepada Jokowi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi, Pak. Oke. Apa itu? Tentu kami sudah akan menjelaskan satu-satu. Tetapi, saya memandang hari-hari ini itu yang dilakukan kesempatan apa namanya isu, wacana, rakan seakan-akan Pak Jokowi ini ingin 3 periode. Oke. Oke. Saya ingin lebih elaborasi lagi, lebih jauh lagi membahas itu. Wacana penumpang gelap yang tadi disebutkan Pak Jazilul ini saya ingin tanyakan ke Pak Adi, siapa kemudian penumpang gelap yang nanti akan diuntungkan oleh ribut-ribut soal penundaan, perpanjangan masa jabatan ini. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Ya, dan kembali di CNN Indonesia Newscast. Tadi Pak Jazilul sempat mengatakan soal penumpang gelap yang kemudian diuntungkan dari ribut-ribut perpanjangan soal masa jabatan. Perpanjangan masa jabatan ini yang akhirnya kemudian nanti akan menaikkan elektoralnya begitu ya dalam pil pres mendatang. Mas Adi, Anda menerjemahkannya bagaimana? Siapa kemudian yang nantinya akan diuntungkan dalam ribut-ribut perpanjangan masa jabatan ini? Saya nggak tahu persis ya Mbak siapa free rider yang dimaksud Orang Agus Jazilul ya. Kalau misalnya dalam konteks statementnya Mas Hinton Pak Adi Bu misalnya, bahwa orang yang mencoba untuk mengusulkan penutupan jabatan presiden tiga peroda adalah sebenarnya tidak langsung dirumuskan dan mempermaluk presiden. Kalau itu yang dimaksud ya inklud di dalamnya PKB. Nah, kalau kita lihat satu per satu soal siapa penumpang gelap dan sementara politik elektoral kok rasa rasanya yang aktifnya tentang penutupan pemilu itu elektabilitasnya nggak naik signifikan. atau misalnya hanya elektabilitasnya satu koma sekian persen ya sudah mentok dalam tujuh simulasi just muhaimin misalnya juga begitu di angka satu ataupun dua persen atau umumkan sudah dilihatkan bahkan hanya kosong nol sekian persen. Jadi, para penumpang gelap yang disebut sebagai orang yang kemudian mengusulkan penundan ini sebenarnya tidak dapat faedah apapun. Justru yang jadi itu gulian dan bahkan kritikan yang terus penyak hampir ini. tapi kalau yang ditempatkan itu popularitas ya ini kan mirip-mirip teori Ben-Bagan Efek ya. Siapapun orang yang dicara tentang isu penundaan pol milu 2024 dia akan mendapatkan intensif minimal semakin banyak diperbincangkan oleh orang. Semakin populer semakin dikitar gitu. Seperti Gusti Zilul kalau dilihat rata-rata yang paling aktif dicara tentang penundaan pertama argumen-argumen yang lebih adalah Gusti Zilul ketimbang politisi Golkar ketimbang politisi Pan ataupun ketimbang misalnya Pak Lohut dan Makhlil sekalipun itu tidak apa yang disampaikan oleh Gusti Zilul bahkan kalau kita tracking di media orang itu aktif di negara ini di internal BKB itu tidak ada yang melampaui Gusti Zilul bahkan Mohamim Iskandar itu tidak banyak isu tentang penundaan pemilu tapi saya Gusti Zilul nah ini yang kemudian mendapatkan intensif politik elektoran dalam konteks popularitas yang didapat I mean sejak mengumumkan soal penundaan pemilu setuju semakin menarik trendnya semakin diskursus politik yang agak sedikit mengurangi tensif tentang penundaan itu adalah Pandan kemudian Pak Arlangga sebagai kota umum belakangan ada sedikit mengutangi ya soal pembicaraan pembicaraan itu makanya kalau kita membaca politik keistikomahan tentang penundaan ini hanya the one and only Gusti Zilul BKB dan Mohamim Iskandar nah ini yang menurut untung banyak semakin populer semakin jadi media darah tentu menuju jalan panjang 2024 agak gampang ini sepertinya oke oke tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang kita bahas hari ini misalnya seorang Anies Baswedan menyampaikan pernyataan yang kemudian meskipun konteksnya berbeda ini perpanjangan masa jabatan gubernur tapi ini seperti yang tadi Mas Adi katakan harus dilihat konteksnya apakah kemudian nanti seorang Anies Baswedan juga bisa mendapatkan keuntungan dari pernyataan ini misalnya ya pasti mendapatkan keuntungan kalau Anies selalu memang diproyeksikan sejak awal sebagai orang yang non-koalisional pemerintah jadi kemudian potensial dari Bandar sampai Prabowo Subianto adalah orang yang disebut sebagai all Jokowi's men orang yang sebenarnya intensif politiknya berada dalam ceruk pemilih dan simpatisannya Jokowi yang saat ini jadi presiden tapi kalau dilihat kelompok-kelompok di luar kekuasaan pemerintah Anies yang paling menonjol ya ketimbang AHY misalnya ataupun ketimbang ataupun tokoh-tokoh yang disebut sebagai oposisi lainnya maka positioning politik Anies yang selalu nyentil atau nyindir tentang penundaan itu menjadi intensif terkendiri bagi Anies yang tentu saja melihat orang sebagai sosok yang memang sangat layak untuk diperhitungkan itu satu yang kedua Anies Ici kan selalu menjaga garis tegas ya dengan posisi koalisional pemerintah misalnya ada kesan di sejumlah elit dan lingkaran istana itu ingin mendukung penundaan Anies secara dia ingin menolak dan itu karena tidak ada nomenklatur politik dan hukumnya ini yang saya kira positioning politik yang diambil tapi ketika Anies berubah haluan berubah pikiran misalnya sedikit saja misalnya setuju untuk perpanjangan masa jabatan presiden ataupun jabatan gubernur saat itu kita dan pemerintahnya akan diklaim tentu total karena soal jabatan presiden soal jabatan gubernur yang sudah ada undang-undangnya itu dianggap sebagai sebuah mati yang tidak bisa ditawar ya sekalipun secara prinsip dalam sebesaran demokrasi apapun bisa diubah yang tidak diboleh itu kan cuman tapi sekali lagi pembicaraan di level netizen pembicaraan di level publik bahwa menambah jabatan presiden dan gubernur dengan cara memfaktakan diri amandemen atau mengumumkan undang-undang itu adalah suatu hal yang dipaksa-paksakan itu dianggap tidak terlampau mempentingkan kepentingan tak ada secara umum karena Elvira secara umum kita kan baru kurang lebih sekitar 15-20 tahun menghadapi rezim pemilihan secara langsung baik di Vilkada ataupun Pilbred tiba-tiba elit yang berubah untuk mengamputasi semua dimana persediaan demokrasi rakyat begitu berkembang pesat dengan baik tiba-tiba kemudian muncul narasi oligarki yang akan-akan inginkan kekuasaan politik tanpa harus berdarah-darah melalui proses pemilu dan tampannya jadi politik itu soal momentum dan soal positioning oke oke kalau bicara tadi positioning politik ini kemudian nanti akan bisa menguntungkan seorang Anies Baswedan mas Andi anda melihatnya bagaimana apakah ini juga bisa ditangkap karena ini menguntungkan positioning politik dari seorang Anies Baswedan bisa ditangkap sebagai salah satu strategi politik begitu kalau saya ya misalnya saya yang sedikit saya tahu saya tidak melihat ada dapur politik di Anies Baswedan saya tidak tahu kalau ada yang belakang yang saya tidak tahu tapi sepanjang yang saya lihat itu tidak ada dapur politik yang canggih-canggih amat di belakang Anies Baswedan jadi memang saya tidak mengerti teman-teman media lebih paham harusnya kenapa setiap yang dikatakan Anies itu itu kemudian punya intensi tertentu karena saya coba-coba untuk menganalisis karena sudah dia masuk dalam pro dan kontra itu mungkin ya menurut saya karena sudah masuk dalam pro dan kontra tadi Bung Adi mengatakan dia sudah memetakan bahwa Anies Baswedan itu adalah posisi yang fish-a-fish dengan kekuasaan dalam hal ini tentu perintahan Pak Jokowi sehingga saya kasih contoh satu lagi ya Pak Anies itu ngomong soal spanduk ada juga itu kemarin itu ya bicara soal mahasiswa harus kritis semacam-macam itu kan biasa kemudian tapi disini tidak ada spanduk ya gitu ya padahal kalau kita mau lihat konteksnya seperti yang dikatakan Bung Adi itu kan bisa dimaknai bahwa itu seolah-olah simpung terhadap Bung Ganjar karena sebelumnya ada sepanduk di masjid yang memprotest Pak Ganjar nah tapi kan yang buat media kan itu tidak ditangkap tidak di-capture dia sebagai sebuah isu nah kebetulan ada sesuatu yang saya kira banyak kali ya 58 detik gitu pembicaraan itu 58 menit bukan maaf ya bukan 58 detik itu memang kalau saya lihat itu yang ditangkap dua yang pertama adalah teriakan pengunjung atau jemaah terhadap Anies Baswedan teriakannya itu Presiden dan yang kedua adalah soal tadi tidak habis Oktober dan tidak diperpanjang ya kalau saya nggak salah lihat di apa namanya di media ya nah kemudian story tadi saya juga masih membaca itu saudara Ferry dari pusaku juga masih merespon itu tapi lebih pada mengaikan apa namanya pertimbangan-pertimbangan politis demokratis dan lain-lain gitu ya karena itu saya pikiran bahwa yang disampaikan Pak Anies itu konteksnya bisa bercabang dua juga yang pertama adalah cabang yang disampaikan oleh Bung Adi tadi ya itu kan pandangan pengaman betul saya memandangnya dalam konteks ada permintaan dari para akademisi dari para sekolah dari orang kampus dari masyarakat untuk memperpanjang itu dan Pak Anies memberikan penegasan bahwa dia tidak diperpanjang nah kalau kita tarik lagi ke belakang itu tanggal 1 Maret Bungges Khalifa memberikan penegasan bahwa Anies tidak mau diperpanjang masa jabatannya itu saya kira konteksnya begitu ya oke tapi mau tidak mau karena memang isu penundaan pemilu ini kan masih ramai begitu Mas Andi misalnya mahasiswa kemudian akan melakukan demo besar di hari Senin besok begitu ini kemudian sulit untuk dilepaskan kalau isu penundaan pemilu itu kan lebih pada pemerintahan pusat presiden dan karena pemilunya ditunda pasti kabinetnya juga ikut ditunda tapi yang disampaikan ini adalah penundaannya sampai 2024 kalau yang presiden kan dia 2024 selesai kemudian ada minta perpanjangan 2 atau 3 tahun kayak gitu ya wacana yang berkembang ya tapi pikiran kawan-kawan kita ini adalah kalau ini diperpanjang sampai 2024 maka pemilu 2024 itu langsung sentah tuh dalam tahun yang sama The Press kemudian Pileg DPD dan kepala-kepala daerah kan begitu tuh jadi jauh lebih efisien jadi pemerintahan yang sekarang dilanjutin saja sehingga bisa lebih produktif itu menurut pikiran kawan-kawan gitu ya daripada menunjuk PLT oleh Kementerian yang menurut sebagian banyak pengamat pandang itu bisa sebagai bentuk apa namanya pintahan yang terkontrol pada satu titik di pusat tidak lagi dipilih oleh masyarakat gara-gara gitu jadi saya simpulkan bahwa tidak ada relasi itu dengan yang berkembang di masyarakat terkait perpanjangan calon presiden seperti yang digulirkan oleh Dediul tadi dan kawan-kawan dan bagian yang lain gitu oke mas Andi ada punya perspektif apa? ya kalau saya mudah saja Andi ini kan mencoba untuk cari pindungan politik gitu ataupun insensi politik dengan menjaga cari segar dengan koalisional pemerintah di saat penyadana rakyat yang inginkan pemuda ini adalah di sana dan sekitarnya ketika misalnya kelompok-kelompok mahasiswa terkesan supaya untuk direkap digembusi dari dalam diajak dialog Anies Anies ngomong jangan lupa mahasiswa itu kritik ini kan satu positioning politik yang tengaja digiptakan oleh Anies sebagai orang yang memang ingin digiptakan satu perbedaan politik jadi kalau Anda tidak setuju dengan kualitas pemerintah kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rayat maka ada Anies yang mencoba untuk tampil menyuarakan suara-suara kritik suara-suara tidak puas terhadap pemerintahan pemerintah kan itu yang sebenarnya postulat politik yang selalu dijangka oleh Anies jadi gubernur sampai sekarang makanya ada isilah ini gubernur Jakarta calon pemimpin kemudian juga Mbitriakin Presiden dan seterusnya dan seterusnya karena diferensiasi politik atau perbedaan politik secara penetral itu memang selalu menjadi kunci untuk mendapatkan perhatian secara serius dari alaian publik ini yang disebutkan teori Ben Wagen-Effek yang saya sebut tadi siapapun orang yang terlibat dalam bubicaraan yang saat ini menjadi narasi besar baik pada positif seperti Gus Janilul ataupun Contra anggaplah seperti pasti akan sama-sama mendapatkan proporsi dukungan dan kritikan yang sama tinggal bagaimana memaintain dan menjallenge ini menjadi sebuah energi positif tentu saja untuk kepentingan politik jabatannya kan politik seputar disitu saja bagaimana melihatkan yang itu buruk dan menampakkan diri kita yang paling benar dan ini antara malah politik yang sebenarnya pasti diketahui secara pasti oleh para politisi oleh para elit dan tentu saja oleh kepala daerah yang punya intensi untuk maju di Pilipres 2024 yang akan datang secara umum memang begitulah politik kita semacam rumah kaca yang paling inti benarnya soal strategi apa yang kemudian akan dirembuskan ke publik tentu untuk menangkapkan simpatis umum oke Pak Jazil Anda melihatnya bagaimana dengan kemudian tadi ya apa namanya analisa dari Mas Adi melihat kemudian positioning seorang Anies Baswedan PKB melihat seorang Anies Baswedan itu bagaimana ya sepanjang yang kami lihat saya sebagai gubernur saja dengan prestasi yang standar saja dan menurut saya tentu apa namanya apapun ya kita harus apresiasi bahwa Pak Anies sudah bekerja secara baik ya meskipun prestasinya juga belum kita lihat signifikan tetapi keinginan apa namanya Anies untuk maju menjadi presiden itu bisa dilihat juga oleh publik seperti disampaikan oleh Adi jadi saya akan menegaskan bahwa Anies ini ingin maju presiden itu juga tidak ada masalah buat PKB karena semakin banyak calon pemimpin bagi PKB semakin masyarakat ini bisa mencari alternatif-alternatif nah jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Anies di UGM itu bukan sesuatu yang rasat biasa-biasa saja mas karena ini apa namanya piknya atau wakangannya sedang hangat di masyarakat yang kedua seakan-akan dan Pak Anies ini dianggap akan menjadi presiden yang kira-kira menjadi kutub sebalik dari Pak Jokowi gitu aja seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tetapi kan PKB melihat yang terpenting sesungguhnya hari-hari ini apakah kita pemerintah daerah pemerintah pusat itu betul bisa membuktikan kepada rakyat di tengah kesulitan ini itu mampu mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi utamanya masalah-masalah hari-hari seperti minyak goreng seperti BPM apapun saya pikir itu bukan hanya tanggung jawab presiden saja tapi tanggung jawab semuanya supaya masyarakat tenang supaya masyarakat tidak terjadi kegaduan ini menurut saya Anies juga akan di posisi itu saya yakin karena apa karena selama ini kan Pak Anies slow saja menghadapi semua itu nah tetapi sekali lagi kita di hari-hari yang sulit ini ke tahun 2024 saya yakin kita menghadapi hari-hari yang sulit di politik karena apa karena kondisi ekonomi tidak baik-baik amat baik-baik kedua apa namanya pandangan dan persepsi publik kepada Pak Jogowi ini juga selalu diganggu oleh beberapa Pak Jogowi yang dalam tanda kutip masih tidak suka dengan Pak Jogowi sehingga menggunakan wacana apapun asal publik tidak percaya atau mengalami penurunan kepercayaan kepada Presiden dan ini menurut saya menjadi masalah kalau di hari-hari terakhir seperti ini karena apa karena ini situasi yang sangat yang diperlukan sebenarnya tatuan di hari-hari terakhir seperti ini maksudnya bagaimana itu di hari-hari terakhir seperti ini Pak Jazilo di hari-hari terakhir siapa maksud Anda ya di hari-hari terakhir masa periode Pak Pak Jogowi oh baik sampai 2024 ya kalau tidak ditunda itu menurut saya sejak 2022 sampai 2024 yang seharusnya pemerintah ini fokus untuk menumbuhkan ekonomi rakyat kalau pemilunya setahun 2024 maka itu tidak mungkin sekarang saya ini sudah rio rendah terkait dengan apa namanya politik cap pencitraan presiden dan lain-lain saya yakin dua tahun atau putersisa ini ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bagus dan keadaan politiknya tetap seperti ini baik baik kita akan lihat bagaimana kemudian isu penundaan perpanjangan masa jabatan ataupun juga penundaan pemilih ini akan berhenti tapi kita harus break dulu kita akan kembali sesaat lagi CNN Indonesia Newscast segera kembali ya Anda kembali di CNN Indonesia Newscast sebelum kita lebih jauh lagi membahas bagaimana kemudian isu perpanjangan masa jabatan ini apakah kemudian akan berhenti atau semakin memanas saya ke Mas Andi dulu untuk menanggapi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Jazilul begitu ya ada keinginan seorang Anies Baswedan untuk menjadi presiden tapi prestasinya dianggap tidak signifikan begitu oleh PKB yang pertama siapa saja boleh jadi calon presiden itu yang pertama yang perlu saya sampaikan ini penting saya sampaikan bahwa seketatnya kalau Anies mau jadi presiden itu kayak tidak boleh sehingga jalan-jalan kemana-mana saja kemudian diusilin banget semua orang boleh jadi presiden carilah simpati masyarakat aruhi masyarakat yang bagus dan berkompetisi dengan sehat itu yang pertama nah yang kedua soal public satisfaction-nya itu satisfaction-nya itu saya alat ukurnya adalah research survei yang dilakukan oleh banyak teman-teman survei nah jadi kalau kita lihat survei yang terakhir yang dilakukan oleh Populi Center itu 85% masyarakat Jakarta puas itu dengan kinerja Anies Baswedan itu tertinggi bahkan jauh lebih tinggi daripada jika disurvei di setahun sebelum berakhir ahok yang persepsikan sangat sukses itu gitu ya nah yang kedua saya lihat trendnya ke belakang saya mention terus ini saya sebutkan misalnya survei dari indikator itu dari trendnya dari tahun dari ke bulan tahun ke tahun itu jadi peningkatan nah dari kalau kita mau lihat situ bahwa publik Jakarta itu puas terhadap kinerja Anies Baswedan itu bahkan orang-orang yang tidak memilih Anies sendiri pada waktu itu bahkan data itu ada pemilih-pemilih Pak Ahok dan Pak Jarod itu menyatakan puas nah itu 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 fakta publik ya di dalam yang tidak puas itu kemudian punya preferensi punya persepsi itu saya kira biasa-biasa saja mungkin saja Bung Zajilo bagian dari kelompok itu yang menganggap biasa-biasa saja nah itu kan cara pandang kalau kami tentu punya pandangan yang berbeda secara subjektif tapi yang subjektif itu menurut pandangan kami itu kita harus dudukkan dengan kerangka-kerangka yang objektif nah sehingga tadi dikatakan itu proses edukasi publik kita berpolitik itu benar-benar mendewasakan masyarakat kita itu berpolitik dengan cerdas nah misalnya saya kasih contoh ini ya supaya tidak terjadi ambivalensi saya lari sedikit ya boleh ya saya berpandangan misalnya kalau disampaikan tadi bahwa ekonomi kita buruk iya ekonomi kita buruk ekonomi kita tapi lebih baik daripada zaman pandemi kenapa? karena zaman pandemi itu kita minus tapi di zaman minus kita mengadakan pilkada dan kemudian Pak Mendagri pada waktu itu mengatakan dengan pilkada itu itu orang spending money di tengah-tengah masyarakat kita yang beredak nah terus kemudian hari ini kita jadikan alasan ekonomi yang justru jauh lebih baik daripada yang kemarin itu untuk menunda pemilu itu doesn't make sense menurut pandangan pandangan saya dan saya kira saya yakin pandangan publik juga tidak konsisten nah itu itu yang menurut saya bahwa orang boleh punya pandangan apapun terhadap kita sepanjang itu punya alat ukur nanti yang kita harus lakukan kita harus feeding adalah bagaimana publik mempunyai alat ukur nah terus open analysis ini yang menurut saya itu perlu kita feeding kepada publik kita itu kira-kira kayak gitu menurut saya baik-baik Pak Jazil silahkan ditanggapi ya ya tentu saya setuju memang ini soal persepsi tetapi bahwa adaan DKI keputusan Pak Angis ya memang sudah berbuat saya sampaikan tadi tapi tidak ada hasil yang sungguh-sungguh apa namanya kelihatan gitu ya kalau dari angka-angka survei ya saya setuju aja om itu survei mau dibantah seperti apa itu juga hasil survei gitu nah tetapi yang saya sampaikan tadi terkait dengan keadaan ekonomi Indonesia dan pemilu pada hari ini kalau misalkan wacana penundaan ini tidak terselesaikan sampai tahun 2022 saya yakin ekonomi Indonesia akan mengalami masalah baik oke itu yang saya maksud kenapa karena pada tahun kemudian atau akhir ini masing-masing pihak masing-masing yang berkeinginan partai politik atau di luar partai politik gitu akan fokus pada kompetisi politik tidak lagi berpikir soal ekonomi soal apa kita bisa lihat dari beberapa pejabat yang ada baik-baik nah oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin itu sesungguhnya ingin mengatakan bahwa ilu itu juga menjadi bagian ketidakantipasi secara baik itu akan memperburuk keadaan ekonomi itu yang dimaksud baik baik sekarang saya terakhir ke Mas Adi untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini menurut Anda begitu ya dengan kemudian ada perspektif dari masing-masing pihak apakah kemudian soal meskipun kita tahu Presiden Jokowi sudah menghentikan bergulirnya isu penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan menurut Anda apakah ini masih akan terus bergulir apakah berhenti ataukah akan semakin memanas ya kalau dihitung rata-rata ya tetap bergulir ya karena Gus Jasilul ini sampai sekarang masih bicara tentang bagaimana mencari argumen-argumen yang rasional masuk akal tentang pentingnya penundaan pemilu 2022 tentang ekonomi lah tentang recovery dan seterusnya meski pola pikirnya mirip-mirip order baru kan order baru itu sederhana ekonomi itu akan bangkit kalau stabilitas politik itu bisa ditekan membayangkan pemilu itu penuh huru hara ya pemilu itu kan kalau ada gimmick-gimmick dikit wajar lah yang gak ada gimmick ya cuman masih salin kan kira-kira begitu jadi argumen-argumen yang menurut saya sebenarnya gak gampang Gus Jasilul sebagai politisi sebagai pimpinan di MPR menjadi penting sebenarnya yang lebih tahu dari kita kalau pemilu itu orang memang banyak habisin uang kok para kasi para jaton para relawan biasanya belanja logistik untuk kepentingan serangan darat dan serangan udara ya buat bantu-bantu sembako bikin billboard bikin baliho yang tidak langsung memang ekonomi masyarakat kita kelas menengah ke bawah itu berdenyut nah yang kedua soal bagaimana pendapatnya Gus Jasilul terhadap Anif yang dianggap biasa-biasa saja bagi saya sih memahami ya cukup maklum ya karena memang masyarakat politik PKB sejak awal berbeda dari Anif yang kedua kalau untuk jagoan pilpres ya sudah ada Gus Muhaimin yang dipantek sejak 10 tahun yang lalu gak mungkin tuh melirik Anif Baswedan bahkan sampai sebarang kuda sekalipun yang ketiga kalau untuk urusan DKI Jakarta PKB ini kan lebih suka misalnya ingin memadukan di perang bahkan sempat Minusian Raffi Amai ketimbang Anif Baswedan ala kulihat inilah demokrasi kita kan kita tidak pernah tahu jangan-jangan di 2024 Muhaimin cocok tuh sama Anif Baswedan bisa maju bersama kan kita gak pernah tahu iya bahwa alam kira-kira begitulah kultum kita ini malam hari baiklah kita kita tidak akan pernah tahu ya bagaimana kemudian bola politik ini bergulir terima kasih sekali bahwa Bapak atas ulasannya pada malam hari ini selamat malam dan salam sehat selalu terima kasih terima kasih Pak Andi terima kasih Pak Andi selamat malam segera kembali selamat malam selamat malam selamat malam